Saya tadi ada titipan untuk memberikan satu terawangan ke masa depan sama Ruben. Ruben, siap kamu mau diterawang masa depannya oleh Dedy Darko. Aduh, ules deh gue kayak gini-gini nih. Alemong. Tuh alemong lu, Ben. Eh, Ben. Lu mendingan dilihat masa depan atau masa lalu? Bisa gak lu gak genggam tangan gue terlalu keras? Mungkin masa depan lu ada gue. Oh iya. Iya, Pak. Jadi seperti biasa, ini ada kartu dan akan dipilih satu kartu. Nanti kartunya akan coba untuk dijelaskan dengan menggunakan gambar di sini, oke? Kameranya bisa melihat ke sini. Kartu ini akan melambangkan apa yang akan terjadi jika ternyata gambar dan kartunya tepat, maka sebenarnya itu yang akan kita harus sepakati nanti, oke? Ini diletakkan di dada begitu. Oke. Sebentar, letakkan tangannya di pundak kiri saya. Ada seseorang di sini. Ada seseorang di sini. dan dia tampak memegang sesuatu. Sesuatu yang bersinar terang sekali. Ruben, ada sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang diluar nalar kita yang seharusnya mungkin gak terjadi, tapi ini terjadi sama Ruben, betul, akhir-akhir ini. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang kita bilang kalau percaya gak percaya, tapi saya sarankan sebaiknya gak percaya, karena sebenarnya ini gak pernah ada. Itu hanya terjadi kepada orang-orang yang percaya. Nah, ini kartu kalau benar nanti kartunya memang itu, ini adalah kartu The Hermit. Orang yang bijaksana, orang yang mencari tentang ilmu, yang dia merasa dirinya itu selalu kurang, dan dia mencoba untuk mencari kebenaran di sana. Nah, saya kira Ruben ini bisa melihat bahwa sebenarnya apapun itu, apapun maksud orang itu, itu gak mempengaruhi apapun yang Ruben sekarang sedang alami. Betul? Iya. Apa kira-kira yang kemarin itu terjadi sebenarnya? Ya, apa sih ya, seperti yang udah saya cerita-cerita sih gitu, hal-hal yang memang dibilang, saya itu orang yang paling gampang nepis gitu. Apa sih, apa sih, apa sih. Tapi, ini benar-benar kejadian dan nyata. Iya. Dan, memang, tidak hanya saya, istri saya itu adalah orang yang selalu berpikiran positif, atau apapun, ah paling ini, ah paling ini. Tapi kalau ini, memang benar-benar dengan mata kepala kita langsung. Yes, tapi itu gak menyebabkan sesuatu kan. Karena selama ini Ruben dan istri selalu berpandangan positif bahwa, yang penting kalau kita ini percaya kepada yang positif, ya gak ada yang selain yang positif yang akan terjadi. Iya. Iya, dan sebenarnya gak ada masalah, dan itu gak perlu ditakutkan terutama kepada orang-orang yang juga peduli, atau jadi pengagum Ruben seperti itu. Bahwa sebenarnya ini hal yang gak terlalu akan mempengaruhi apapun ke depannya. Iya. Saya bisa bilang kalau sebenarnya Ruben selama ini memang menganggap, menghormati tentang hal itu, tapi Ruben gak percaya tentang itu kan. Iya. Dan kalau selama Ruben gak percaya sebenarnya ini gak akan bisa memberikan apa-apa ke Ruben. Walaupun itu mungkin niatnya mau negatif atau apa. Dan ini mungkin terjadi juga kepada orang-orang yang ada di rumah. Orang-orang yang mungkin merasa kalau ada orang yang tidak suka kepada Anda, dan mereka melakukan sesuatu. Selama Anda berpikir positif, maka sesuatu yang positif akan selalu terjadi kepada Anda dan orang-orang di sekeliling Anda. Apa lagi yang kira-kira saya bisa tahu dari kejadian itu Ruben? Iya, banyak sih hal-hal yang memang sering terjadi gitu. Ini mohon maaf pemirsa, kita sempat saya memang sengaja mengantarkan iklan, karena memang suasana tidak memungkinkan. Dan kalau ngeliat, ini padahal kita yang di sini, dia yang di sana itu kenapa itu, Den? Tadi sebenarnya saya sempat ke situ, terus beres tadi juga saya ke belakang. Jadi sebenarnya kalau saya lihat itu, kalau terjadi hal yang semacam itu, orang bilang apa ya, mungkin kalau bahasa saya itu seperti kalau ada air di dalam satu gelas, kayak gelas wine gitu, satu, dua, terus kalau kita ketuk, dia akan beriak. Nah, riaknya itu akan pindah, kayak resonansi. Jadi kayak berpengaruh, kayak suara gemak. Jadi sebenarnya energinya itu, dia kebayang sesuatu, dan energi itu, dia kayak munculin sendiri. Jadi saya sih gak percaya kalau itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam dia. Tapi lebih ke dia itu tersugesti bahwa dia merasa hal itu. Mungkin dia ngeliat kejadian yang dialami oleh Ruben, dan dia merasa kalau itu berkaitan dengan pengalamannya dia, dan kenapa dia menjadi seperti itu. Jadi kalau saya kira gak ada kaitannya sama mistis sama sekali. Oke. Ya oke oke. Gak usah khawatir tentang itu. Jadi mungkin tadi, dan sering terjadi juga di tempat lain, kalau seperti ini, tiba-tiba orangnya merasa kalau dia tersinkronis begitu, dan kemudian dia jadi begitu. Nah, kalau membahas yang ini tadi, ini lebih penting lagi di sini, bahwa sebenarnya sama seperti ini tadi. Kalau seandainya kita percaya, akan itu bisa mempengaruhi kehidupan kita, maka itu akan mempengaruhi. Tapi kalau itu tidak mempengaruhi, ya kita akan terus jalan dengan kepositifan kita. Nah, yang susah biasanya Ruben adalah, saat kita positif, tapi orang di sekitar kita itu lebih takut daripada kita. Nah, mereka mempengaruhi kita. Jangan sampai itu terjadi. Biasanya saat itu orang cari kekuatan pada Tuhan. Ya, sampai sekarang ini sih saya masih terus mencoba untuk berpikiran positif. Gitu ya, cuman kan memang kadang fase manusia itu ada sisi lemah. Di mana ada sisi capeknya. Ketika dia ada di posisi dia sadar, ya dia bisa mengkontrol dirinya. Tapi di saat dia tidak bisa mengkontrol dirinya, itu kan yang tidak bisa. Iya, sering seperti itu ya Raffi, kita udah positif, tapi terus kita capek, kita kebawa akhirnya. Ya. Nah, mungkin saat itu orang-orang yang paling dekat, istri, keluarga, itu yang harus membuat kita jadi ingat lagi. Dan kita ingat bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan ya buat mereka. Ya. Jadi, disini saya sama orang-orang yang juga care sama Ruben, berharap kalau Ruben gak akan terpengaruh. Ya. Tentang ini dan selalu positif apapun yang terjadi. Dan kartunya itu kalau boleh ditunjukkan, kalau ternyata memang tepat, kartunya harus ya sama. Boleh ditunjukkan ke arah pemeriksa di rumah. Tentang ini dan selalu positifnya harus kita ikuti. Mungkin kalau ada hal-hal yang seperti tadi terjadi, itu di luar kita menyarankan Tuhan menentukan. Tapi saya kira kita tetap positif aja. Semoga selalu yang terbaik buat keluarga. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Denny Darko. Terima kasih. Terima kasih deh. Terima kasih banyak. Sukses ya. Siap. Oke. Sukses selalu. Ben, tenang aja Ben. Oke. Semuanya akan baik-baik aja. Oke.